Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Kita cuma di bagian iga, paha, dan sum-sumnya doang. Oh iga, paha, sam-sum-sum? Iya. Lalu kalau bumbunya itu pakai bumbu apa aja? Rempah-rempah. Rempah-rempah? Rempah-rempah. Jadi sopnya sop bening tapi ya ada rempah-rempahnya. Oh jadi sop bening tapi rempah-rempah ya? Kas medan. Kas medan. Ya oke udah gak sabar nanti kita langsung cobain sop kambing kas medan ya. Udah dateng. Ini sop tulang gitu ya? Ini sum-sum loh. Ini sum-sum? Sum-sum ini iga. Oh jadi dalam satu mangkok ini ada campuran? Ya pilihan. Kalau customer biasanya yang favorit itu sum-sum. Oh favoritnya sum-sum. Sum-sumnya sum-sum kaki ya? Kan sum-sum itu bukan dari sum-sum punggung. Sum-sum kaki dong paham. Sum-sum kaki. Kayak begini. Jadi ini nanti disedot. Ini kuahnya kayaknya wangi banget. Udah kecil wanginya. Lalu ini makannya pake acet sama sambal. Kita cobain. Cobain sup ya dulu. Kuahnya seperti kuah bening gitu loh. Kuahnya tuh kayak kuah bening. Tapi ada aroma kelempah. Dan rasanya seperti kayak ada rasa tomat ya? Iya betul. Betul ya? Kayak pake tomat ya? Jadi dia ada wortelnya. Kayak gini. Kuahnya tuh memang dari ada tomat. Apa? Jus tomat. Jus tomat. Jus tomat sama wortel. Jus tomat sama wortel. Wih ini. Ya ini kuahnya. Jadi ada jus tomatnya. Dan jus wortelnya dihancurin jadi satu. Jadi seperti sup tomat juga. Sup wortel. Nah kalau yang makannya aja pejabat. Pastinya mustinya enak ya. Pejabat itu kan biasa kriterianya musti tinggi gitu. Ini iganya. Iga kambing. Gila empuk banget. Empuk banget ya. Kita copotnya gampang sekali. Ini sopnya enak banget ya. Ya rasanya fresh banget. Ada rasa seledri-nya juga. Sama kayak kayu manisnya. Enak banget. Ini pahanya. Awalnya gue pikir ini bakal pakai perlawanan. Ya makannya. Gak taunya pusat. Lembut banget. Kayaknya dia dagingnya itu kayak gak nempel di tulang. Juicy banget. Masaknya lumayan lama. Ini di presto lama ya. Tidak presto. Ya sopnya. Godok. Masaknya itu kurang lebih 3 jam setengah. 3 jam setengah masaknya ini. Jadi di kuahnya itu ada pecahan apa. Cincangan kayak wortel. Sama tomat. Dimakan pakai daun seledri. Ini kalau makan ini gimana? Ini ada sedotan ya. Oh, makanya disediain sedotan. Jadi makan sum-sumnya. Dikasih kuah sedikit. Oh, dikasih kuah sedikit ini. Ini begini tuh. Oke, tuh. Dikasih kuah ya. Gila, gurih banget. Jadi dikocok ya. Dihancurin dulu ya, Ron. Gini ya. Gila sum-sumnya enak banget. Jadi ciri khas di sini. Selain iga, dia ada sum-sum. Yang dimakan itu sum-sumnya. Mantap banget. Ini apa? Ini urat. Itu bagian iga juga. Iga juga ini ya. Itu bagian agak unggung. Makanya ini ada otot. Iya, ini ada ototnya. Kalau saya ngerti semua. Karena dulu pas. Ini saya handle sendiri. Oh, dulu lu handle sendiri. Makanya lu tahu ini bagian mana. Ya, biasa bagian ini kan alut. Itu otot. Kalau saya suka makan hitunya. Iya, ini otot ini ya. Itu bagian atas ya, Pak. Ini bagian atas. Ini bagian bungung. Bagian bungung ya. Gila, ini si kuahnya sih benar-benar mantep banget ini. Nah, kalau bagian tekan itu bagian dengkul. Ini dengkul. Ini udah kelihatan tuh ya. Buknya tuh bergoyang. Ini kikil ini. Benar nggak? Kurat. Kurat ya. Ron, ini nggak bawa kambing, Ron. Nah, saya rasa kalau bambung dulu. Tepas kumpulan ini lah ya. Nggak perengus gitu ya. Iya. Biasa kan kambingnya pasti ada. Bawa kita masuk restoran kami pasti ada bawa kambing. Iya. Enggak. Biasa kan mereka pakai hajar ini pakai lada. Pakai lada ini nggak ya. Iya, ini nggak. Nggak pedas ini. Itu nggak ada pakai lada sama sekarang. Itu beda di atas. Bungunya di rumah- rumah semua. Kalau kambingnya? Usia berapa, ya? Itu ambilnya nggak pakai yang muda. Nggak pakai yang muda? Kalau dengan cepat yang muda kan, udah cepat empuk. Iya. Nah, kita kalau dengcul sebesar itu, itu kambing dewasa. Ini kambing dewasa, ya? Iya, harus. Kalau kambing muda itu menurut gue dagingnya sih kurang enak loh. Iya. Karena orang ngejar empuknya. Ini udah hitungan sum-sum ini udah kenilai. Ini ya? Ini ya? Sese kambingnya. Oh, ini udah kelihatan sese kambingnya kambing dewasa. Nah, kalau bisa masak pasti enak. Nggak mungkin. Biasa orang ngejar muda itu, ngejar empuk cari yang muda ya. Iya muda. Ini yang momen paling enak. Dikocok dulu. Iya, baru disedot. Dapetin sum-sum kambing nggak? Kayak sapi. Sapi isinya banyak. Iya, kambing lebih dikit ya. Dapetin itu untuk samakan kalau sum-sum kita pasti paling cepat soal. Paling cepat soal kalau sum-sumnya. Tentang dan uangnya. Iya. Tapi kalau buat kalian yang nggak suka sop, Ada menu satu lagi yaitu kambing apa, panggang? Ini yang dibakar ya. Oh, kambing bakar. Kita cobain kambing. Ini yang saya kasihin yang bagian kaki ya. Ini kaki? Nah, tadi yang kamu ada bagian dengkul. Itu ada bagian kaki, bagian bawah. Ini bagian? Ini ada dengkul yang lebih bawah. Yang bagian bawah itu yang agak el. Oke, bentar. Kita lihat. Jadi ini kambing bakar. Bagian bawah, kaki bawah. Ini dimasaknya pakai apa, Ron? Apa? Ya, dibakar. Dibakar lalu bumbu rempah-rempah juga. Ini rasanya manis apa asin? Duh, ini dengkul ya. Ini mikrobulutuk. Ini? Apa? Kaki bagian bawah yang gini. Ini? Ini nih? Iya. Oke. Lo cobain ini. Itu modelnya beda lagi. Oke, jadi kita mau coba yang bagian ini, Ron. Ini ya? Iya. Ini urat. Apa otot? Urat. Urat ya, tuh. Jadi kikil sapi. Eh, kikil kambing. Ini kambing kan ya masih ya? Kambing. Ya, ini enak banget. Apalagi masakan ini jarang sekali ditemuin. Baru kali ini ya, gue ketemuin shop kambing Medan. Ya. Ya, buat kalian yang suka kambing tapi gak suka baunya, boleh mampir kesini. Cobain. Ya, bumbunya juga bukan sekedar shop biasa, pakai rempah-rempah. Lalu ada kambing bakarnya juga yang dimasak dengan rempah-rempah juga ini ya. Yang dimasaknya lama banget, jadi empuknya gak kira-kira. Padahal pakai kambing dewasa. Jadi kambing dewasa itu dagingnya lebih enak daripada kambing muda. Suka makan daging, suka sum-sum, suka kuah yang beraroma. Pastinya cukup banget. Ini mantap banget. Oke, udah kenyang. Jadi buat teman-teman pecinta daging kambing, bisa mampir ke shop kuisen di Gajah Mada. Kalau misalnya nanti dua bulan lagi ya, mau buka di Pondok Indah Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 18H ya. Ada Instagram-nya ya? Instagram ada. Ada ya, ada Instagram-nya nanti akan dicantumkan juga. Lihat gue makan gini banyak. Buat kalian yang suka daging, pesan yang bagian iga. Tapi kalau yang suka sum-sum, jangan lupa pesan yang bagian tulang paham. Oke? Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.